Terbiasa tampil nyentrik, kini Aming memutuskan untuk berpenampilan lebih sopan dan kalem. Aming sekarang tampil dengan rambut cepaknya dan tidak lagi mengenakan aksesoris yang mencolok. Penampilannya yang berubah drastis itu ternyata mendapatkan banyak reaksi dari publik. Salah satunya banyak yang tidak mengenali sosok Aming setelah mengubah penampilan. Hal itu diungkapkan Aming saat menjadi bintang tamu di podcast Melani Ricardo. Melani menjelaskan cerita singkat orang-orang yang tidak mengenali Aming termasuk dirinya. Saat itu mereka tengah berada di acara perilisan lagu dari Hotman Paris. Di acara itu Aming duduk terpisah dari rombongan artis. Melani sempat tidak mengenali Aming karena mengubah gaya busananya. Aming menegaskan banyak yang tidak mengenalinya di acara tersebut. Tamu undangan mengetahui keberadaannya setelah namanya dipanggil di acara itu. Pelawak jebolan acara ekstravagensa ini mengaku sedih dengan kejadian itu. Meski begitu pemilik nama lengkap Aming Supriyatna Sugandi ini merasa perubahan inilah yang dicarinya. Karena itu sebagian besar dalam dirinya nyaman saat tidak dikenali orang. Meski begitu ia juga merasa takut tidak mendapatkan pekerjaan lagi bila banyak yang tidak mengenalinya. Pada kesempatan lain Aming menganggap penampilan nyentrik itu merupakan proses dari perjalanan di dunia hiburan selama ini. Karenanya ia tidak pernah menyesal pernah tampil beda dari pria-pria lainnya. Mentan suami Eveline Nada Anjan itu menyebut perubahan fashionnya ini merupakan proses pencerahan diri. Aming hanya berharap perubahan ini bisa ia pertahankan. Aktor kelahiran Bandung ini tidak ingin membuat orang lain berharap berlebihan dengan perubahannya itu. Melalui hijrahnya ini ia hanya ingin menyeimbangkan sisi duniawi dan spiritualnya.